Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, jadi di video kali ini gue mau berbagi lagi guys ya Sebuah script modul lagi guys Buat aplikasi termuk Nah, jadi untuk kegunaan dari modul kali ini ya guys ya Untuk memaksimalkan dan menstabilkan refresh rate HP kita ya guys ya Khususnya untuk bermain game Nah, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba untuk modulnya Kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan juga aplikasi termuknya ya guys ya Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangannya ya guys ya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke pemasangannya ya Untuk scriptnya guys Disini langsung aja kalian buka aja termuk kalian ya guys ya Aplikasi termuknya guys Dan disini ya guys ya Cara pemasangannya itu agak berbeda dengan modul FDII kemarin guys Karena disini kita itu bakalan menambahkan script modul baru ya guys ya Kita itu nggak menghapus script yang lama guys Dan disini itu kalian bisa disini gue bakal tunjukin ya guys ya Untuk script modul yang kemarin itu masih ada guys di HP ku atau di aplikasi termuknya ya guys ya Untuk script modul yang FDII itu guys Nah, kalau kalian itu belum nonton Nah, kalian bisa nonton aja videonya di 2 hari yang lalu ya guys ya Kalau nggak salah guys Nah, disini untuk nama modulnya itu adalah modul.so ya guys ya Nah, kalian bisa lihat Nah, disini itu untuk modulnya masih terpasang ya guys ya Dan disini kita itu bakalan menambahkan script modul baru guys Nah, script modul yang baru aja kalian download ya guys ya Yang ini guys, yang maxrevestrate.so Jadi bakalan kita tambahkan ya guys ya Jadi disini langsung aja kita ke pemasangan modulnya guys Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan script modulnya guys ya Disini kalian ketikan aja PKG install nano ya guys ya Seperti biasa guys Nah, seperti ini Terus kalian klik aja enter Nah, disini kita tunggu sebentar Nah, selanjutnya disini kalian ketikan lagi nano install Nama modulnya ya guys ya Disini kalian balik aja ke aplikasi Zalziver kalian guys Untuk menyalin nama modulnya Oke guys, disini kalian salin aja untuk nama modulnya guys ya Kalian tahan lama aja seperti ini Klik aja di bagian ubah nama guys Nah, untuk namanya jangan diubah ya guys ya Disini kalian cuma menyalin namanya aja guys Kalian klik aja salin atau copy guys Nah, kalau udah kalian balik lagi ke aplikasi termoknya ya guys ya Kalian salin aja namanya disini guys Nah, seperti ini Nah, kalau udah kalian klik enter ya guys ya Nah, selanjutnya disini itu yang atas ya guys ya Itu adalah script modul FDI Dan disini untuk menambahkan scriptnya disini kalian klik aja enter satu kali ya guys ya Terus kalian klik lagi hapus guys Nah, seperti itu Selanjutnya kalian klik aja di bagian control Dan disini kalian klik aja R Nah, disini guys Kalian balik dulu ke aplikasi Zalziver kalian ya guys ya Untuk menyalin teks yang ada di dalam modul ini guys Disini kalian langsung aja buka modulnya ya guys ya Untuk menyalin teksnya Disini aku pakai aplikasi MT Manager ya guys ya Setelah kalian mau pakai aplikasi apa Yang penting teksnya bisa kalian salin guys Disini kalian pilih aja semua Terus kalian klik aja salin atau copy lagi guys Nah, kalau udah kalian salin Kalian balik lagi ke aplikasi termuknya Kalian pastikan aja ya guys ya Kalian tinggal klik aja di bagian ini guys Yang udah kalian salin Nah, jadi seperti itu ya guys ya Kalau udah disini kalian tinggal klik aja control Terus kalian klik X Nah, terus kalian klik Y Terus kalian klik aja enter Nah, disini kalian tempelkan lagi disini ya guys ya Untuk teksnya Nah, seperti ini guys Kalau udah kalian klik lagi control Klik lagi X dan Y Terus enter Nah, seperti itu ya guys ya Nah, jadi disini guys Untuk scriptnya sudah kita tambahkan Nah, jadi disini langsung aja Untuk menjalankan scriptnya Disini kalian ketikan aja bus Nama modulnya guys Untuk nama modulnya yang ini ya guys ya Nah, ini kita salin aja seperti ini guys Yang ini guys MaxRefreshRate.so ya guys ya Yang ini Nah, ini kita salin aja Copy ya guys ya Terus kalian paste kan di bawah ini guys Nah, seperti ini Kalau udah kalian klik aja enter Nah, jadi disini guys Adalah proses menjalankan modulnya Atau flash modulnya Nah, jadi disini kalian pilih aja ya guys ya Untuk refresh rate HP kalian Disini itu ada dua ya guys ya Ada 60Hz dan 90Hz Nah, jadi disini gue pilih aja Sesuai dengan HP gue ya guys ya 60Hz Jadi kita pilih aja satu guys Isi aja satu seperti ini Kalau udah klik enter Nah Nah, jadi gitu ya guys ya Jadi disini itu proses flashnya Kalian tunggu aja Sampai proses ini selesai guys Kalau udah selesai Kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian ya guys ya Jadi seperti itu guys caranya Oke guys Jadi disini prosesnya itu sudah selesai guys ya Nah, kalau udah selesai seperti ini Kalian bisa keluar aja Dari aplikasi termo kalian guys Dan kalian nyalakan ulang HP kalian ya guys ya Atau di restart ulang guys Jadi seperti itu Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba skrip modulnya Langsung aja download linknya Ada di deskripsi video ini guys Dan juga dengan aplikasi termoeknya ya guys ya Kalau kalian belum punya aplikasinya Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Sub indo by broth3rmax